Ada peran besar dari Adilson Maringa, yang membantu Arema FC mencari bomber house goal untuk BRI Liga 1, 2021-2022, hingga datanglah Carlos Fortes. Iya, Adilson Maringa dan Carlos Manuel dos Santos Fortes adalah dua penggawa asing yang memperkuat Arema FC di kompetisi Liga 1, 2021-2022, dan bersaing di papan atas. Adilson Maringa merupakan seorang keeper yang tak pernah absen membela Arema FC hingga pekan ke-15 Liga 1, bahkan pemain berhasil itu mencatatkan tujuh clean sheet. Sebagai keeper asing, Adilson Maringa begitu perkasa di bawah mistar gawang Arema FC, dan hanya kebobolan 12 gol hingga pekan ke-15 ini, salah satu yang terbaik di Liga 1. Kemudian, Carlos Fortes adalah striker asal Portugal yang menjadi ujung tombak Arema FC musim ini. Tampil di 15 laga, Fortes pun melesakkan 8 gol dan 3 asis. Carlos Fortes mengaku sangat bahagia bisa berlabuh di Arema FC dan bermain di Liga Indonesia, dan hal itu berkat jasa Maringa. Salah satu yang menawari saya adalah saat itu adalah Maringa, saya sudah pernah bermain sama dia sebelumnya, ungkap Carlos Fortes melalui Tiento Indonesia. Baca juga Liga 1, pembelian sukses, Arema FC puas dengan performa gelandang Jepang. Baca juga meski imbang lawan Bali United, Arema FC catatkan rekor baru di Liga 1. Dia memberi tahu klub yang bagus dengan kondisi yang bagus di Indonesia, sehingga itu menjadi pilihan yang mudah untuk saya, sebut striker berusia 27 tahun tersebut. Tak butuh waktu lama, Carlos Fortes mengaku betah tinggal di Indonesia. Dia sangat senang bisa membela Arema FC di Liga 1, 2021-2022. Indonesia bagus, cuacanya bagus. Kamu tahu di Portugal sekarang semakin dingin, dan di Indonesia cuacanya sama setiap hari, tidak berubah, ungkap Fortes. Orang-orangnya juga ramah dan sangat baik. Sangat penting untuk kami, pemain asing, kami selalu disambut baik, karena kami jauh dari rumah, jauh dari keluarga, pungkasnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.